selamat menikmati Aksi dua pemuda nekat larikan kursi Taman Kota Pematang Siantar itu cukup membuat warganet geleng-geleng kepala lantaran sudah diluar nalar. Momen dua pemuda nekat larikan kursi Taman Kota Pematang Siantar itu diunggah oleh pemilik akun Instagram at Sumatera garis bawah tol pada Senin, tanggal 23 Januari tahun 23. Pada unggahan tersebut menunjukkan suasana jalanan Kota Pematang Siantar pada malam hari. Saat itu sedang terjadi aksi kejar-kejaran antara maling dan pemuda sekitar. Dua orang pemuda diketahui nekat mencuri kursi Taman Lapangan Haji Adam Malik Pematang Siantar. Aksi dua pemuda yang berhasil melarikan fasilitas umum itu tertangkap oleh sekelompok pemuda sekitar. Kedua maling yang mengenakan topi itu tampak mengendarai sebuah sepeda motor dan menaruh hasil curian mereka di jok belakang. Bukan hal yang mustahil membawa kursi Taman yang begitu besar di sebuah sepeda motor bagi dua pemuda yang disebut-sebut bertindak di luar nalar karena kebutuhan obat-obatan terlarang itu. Salah satu dari mereka mengendarai sepeda motor dan rekannya duduk di atas kursi Taman yang ditaruh di jok belakangnya. Aksi mereka tertangkap oleh sekelompok pemuda sekitar sehingga terjadi aksi kejar-kejaran di tengah jalan. Sadar diteriaki demikian, sang maling pun langsung mempercepat laju sepeda motornya. Tak lama dari arah belakang salah satu motor pemuda yang turut mengejar maling kursi Taman itu turut menyetarakan lajunya dengan para maling itu. Dengan-dengan begitu, salah satu dari kepelompok pemuda itu langsung menendang mereka. Akibat tendangan itu motor yang dikendarai para maling itu sontak oleng. Dua pemuda dan hasil curiannya itu pun terjatuh ke aspal. Setelah mencelakai kedua maling itu, alih-alih langsung menangkapnya dan menyerahkannya ke pihak yang berwajib, sekelompok pemuda itu malah langsung memutar balik motornya dan kabur meninggalkan mereka begitu saja. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe ya!